Artinya, yaitu kabut atau asap yang akan menutupi dunia sehingga langit tidak terlihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam rahayu Terima kasih sudah menyaksikan Semoga sedulur semua, selalu seger waras, sehat walafiat, mudah rezekinya, hidup penuh berkah barokah, kersaneng Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa Sedulur semua, ini bukan lagi ramalan atau prediksi Ini benar-benar akan terjadi dan benar adanya Apakah itu? Ngalam dunya bakal peteng dedet, peteng jumbret Dunia akan gelap gulita Bumi akan tertutup kabut atau asap yang sangat tebal dan mematikan Sehingga langit, matahari, bulan dan bintang-bintang tidak terlihat oleh manusia Selain para leluhur nusantara, para waskito, para wali-wali dan para nabi sudah mengingatkan kita Besok bakal onolakon jagad peteng dedet Kelak akan terjadi jagad raya gelap gulita Itu yang disampaikan Selama berapa hari? Selama 40 hari 40 malam Lalu peristiwa apa itu sebenarnya? Itu adalah fenomena alam yang disebut Duhon Artinya, yaitu kabut atau asap yang akan menutupi dunia sehingga langit tidak terlihat Dan dari manakah timbulnya Duhon ini? Juga apa penyebabnya? Penyebabnya adalah planet besar akan menghantam bumi sehingga menimbulkan kepulan Duhon atau kabut asap yang sangat tebal dan menutupi dunia Lalu kapan fenomena ini akan terjadi? Yaitu ketika muncul pemimpin dunia yang sangat keji, yang sangat kejam dan sangat diktator kepada manusia-manusia yang beragama Manusia-manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Pemimpin tadi yang dalam Islamnya disebut Dajjal Dan Duhon ini sangat ditakuti oleh Dajjal dan juga para pengikutnya Mengapa? Karena jika Dajjal dan para pengikutnya kok menghirup Duhon ini Kepala mereka akan serasa terbakar dan keluar cairan dari kedua kupingnya Tetapi jika Duhon ini dihirup orang-orang yang beriman, yang menyembah Allah Ta'ala, yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa Mereka hanya merasakan seperti flu biasa, seperti ketika pilek Lalu Duhon ini pertanda apa? Duhon adalah pertanda akhir zaman Pertanda kiamat sudah dekat Dan kalau Islamnya, fenomena Duhon ini dijelaskan dalam Al-Quran Yaitu dalam Surat Duhon Dan tanda-tanda zaman akhir, tanda-tanda kiamat yang diakini oleh enam agama di dunia itu Sebagian besar sudah banyak yang terjadi Yang pertama, menurut agama Kristen Protestan Apa pertanda yang diakini? Yang pertama, banyak muncul Nabi Palsu itu disebutkan dalam Alkitab Matius 24 5 Lalu, terjadi banyak kejahatan manusia Manusia menjadi semakin jahat Lalu maraknya perzinahan, pornografi, seksual merajalela di mana-mana Dunia semakin rusak, moral manusia semakin egois Lebih mencintai uang dan meninggalkan Tuhannya Mereka juga bermuka dua Dan sering terjadi peperangan, terjadi wabah penyakit, juga gempa bumi dan bencana alam yang lain Dan diantaranya tadi itu sudah banyak yang terjadi Berikutnya yang kedua, menurut agama Katolik Menurut keyakinan agama Katolik, pertanda kiamat adalah Antaranya ujian berat dan bertubi-tubi dialami oleh banyak manusia Lalu, adanya kehancuran kosmik atau kehancuran kosmis Selain itu juga adanya pemberontakan-pemberontakan Adanya peperangan Dan adanya pengkhianatan gereja Yang ketiga, menurut agama Hindu Pertanda kiamat menurut agama Hindu itu antara lain Akan datang Kalki Kalki ini yang dalam Islamnya adalah Imam Mahdi kalau dalam Kristennya Itu dinamakan Mesiah Kalau dalam Jawanya Yaitu yang disebut dengan Ratu Adil Dalam Hindu, Kalki itu adalah Avatar terakhir Wisnu yang akan muncul dalam bentuk manusia Berkuda putih pada hari penghabisan Yang keempat, menurut ajaran agama Buddha Apa saja tanda-tanda kiamat itu Dalam ajaran Buddha ada lima kemerosotan atau kemunduran Itu yang menjadi pertanda Yang pertama, kemerosotan pandangan hidup manusia Maksudnya, manusia dipenuhi pandangan-pandangan buruk Dipenuhi pandangan-pandangan yang negatif Yang kedua, kemerosotan hawa napsu Artinya, manusia hanya fokus pada harta Hanya pada tahta Hanya pada napsu birahi saja Yang ketiga, kemerosotan fisik dan mental manusia Maksudnya apa? Fisik mudah terserang penyakit atau semakin lemah ketahanan tubuhnya Mentalnya mudah emosi, tidak imbang, mudah stres dan mudah marah-marah Dan yang keempat, yaitu kemerosotan jangka hidup manusia Artinya, umur manusia semakin pendek Semakin banyak yang meninggal di usia muda Lalu yang kelima, yaitu kemerosotan zaman Artinya, dunia tidak lagi damai Alamnya rusak Banyak bencana-bencana Banyak peperangan Dan tanda-tanda tadi juga Sudah banyak yang terjadi Berikutnya yang kelima Tanda menurut keyakinan Yahudi Pertanda kiamatnya apa? Yaitu Pengumpulan orang yang sudah dibuang Ini maksudnya adalah Manusia dibangkitkan dari kematian Dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan Lalu pertanda yang lain yaitu Pembuatan bait suci Dan juga kurban binatang-binatang Berikutnya yang keenam Tanda-tanda menurut Islam Tanda-tanda kiamatnya menurut agama Islam Di antaranya adalah Wafatnya kanjing Nabi Muhammad Lalu ada bulan terbelah di zaman kanjing Nabi Muhammad Berikutnya kemunculan nabi-nabi palsu atau orang Banyak yang mengaku menjadi nabi atau sebagai nabi Berikutnya tanda yang lain adalah Keluarnya api di tanah hijas atau wilayah sebelah barat laut negara Arab Atau di Arab Saudi Yang berikutnya yaitu Tandanya tanah Arab kembali menghijau Itu antaranya adalah Tanda-tanda yang sudah terjadi Dan tanda-tanda kiamat yang belum terjadi dalam Islam itu apa saja Yang pertama munculnya Imam Mahdi Yang kedua munculnya Gajal Yang ketiga turunnya Nabi Isa Yang keempat munculnya Yakjud Makjud Yaitu kedua kelompok yang memiliki kekuatan besar Yang merusak dan akan menghancurkan kehidupan di bumi Yang kelima yaitu munculnya Dabah Dabah itu adalah hewan yang melata yang bisa berbicara Dan yang keenamnya adalah munculnya Dukon Seperti yang kami sebutkan di awal tadi Dukon itu adalah asap atau kabut yang mematikan Dan yang ketujuh tandanya matahari terbit dari arah barat Yang kedelapan yaitu ditiupnya sangka kalah Sedulurku semua Sedulurku semua itulah tadi tentang fenomena Dukon Yaitu dunia gelap gulita selama 40 hari 40 malam Yang akan terjadi yang itu adalah menjadi pertanda Hari akhir atau hari kiamat Dan juga menjadi pertanda Dekatnya kerusakan-kerusakan di bumi ini Mari kita semua tetap eleng lanwas podo Tetap hati-hati Menjalani hidup Tetap mendekatkan diri kepada gusti Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan tadi Sumongo silahkan tulis saja pada komentar Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Semoga ini bermanfaat Salam sejahtera Salam rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton